Saudara pernah menggunakan skincare atau obat perawatan kulit atau bahkan kosmetika yang disimpan dalam bentuk botol seperti ini yang mungkin ditemukan secara online atau bahkan diresepkan dari apotek bahkan dari klinik-klinik kecantikan. Saya pernah disini pasti saudara juga banyak yang merasakan pernah saya sekarang berada di kawasan industri Pantai Indah Kapuk yang ditemukan. Oleh Badan Pengawas Obatan Makanan merupakan tempat ilegal produksi kosmetika yang dimana di dalam kosmetika ini sebenarnya mengandung zat-zat yang merupakan obat. Seperti itu bisa dilihat di sebelah sini saudara bahwa produksi dilakukan secara massal seperti itu. Banyak sekali bahan-bahan yang digunakan dapat kita lihat di meja namun pertanyaan adalah bagaimana penyimpanannya. Seperti itu saudara di sini saudara zat-zat yang digunakan adalah retinoat, resorsinol lalu juga dexamethason dan hidroquinone. Hidroquinone kita bisa lihat di sebelah sini ada tangki bertuliskan HQ yang merupakan hidroquinone yang dikatakan oleh Badan Pengawas Obatan Makanan merupakan pemutih wajah. Seperti itu dan jika digunakan secara terus menerus tanpa adanya resep seperti itu dapat menciptakan nantinya dapat berdampak pada tubuh dan bahkan pada organ tubuh yang ada di dalam. Kita mungkin berpikir saudara bahwa di sini dioleskan di kulit tidak akan berdampak pada tubuh namun tidak seperti itu. Dan saya akan menunjukkan di sini alat yang digunakan memang sesuai dengan standar yang biasanya ada di laboratorium. Tapi kita bisa lihat ruangan keseluruhan yang digunakan bahkan di sini alat yang digunakan bersampingan dengan pencatatan seperti itu. Dan di sini produksi dilakukan tidak secara higienis tentunya tidak sesuai dengan standar higienitas yang disanungkan oleh Bepom dan juga Kementerian Kesehatan. Saudara di sini kita bisa melihat Bepom bekerjasama juga dengan kepolisian pun juga dengan Intel. Intelmed dari Badan, Intelijen Strategik dari TNI telah mengamankan tempat ini. Kita bisa lihat bahwa di sini semua alat-alat secara terbuka secara begamblang menunjukkan bahwa produksi tidak dilakukan secara standar. Tadi sempat juga disebutkan oleh Penny Lukito selaku Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa bahkan untuk standar dari segi tempat produksi kosmetika yang tidak mengandung obat. Saudara, yang tidak mengandung obat saja ini tidak memenuhi standar karena kita bisa lihat di sini saluran udaranya tidak sesuai standar pun juga sanitasinya sangat amat kurang. Yang di mana bisa menciptakan adanya cemaran-cemaran yang masuk ke dalam produk yang diproduksi. Nah kita sama-sama diberikan kesempatan untuk melewati batas kuning ini melihat penyimpanan. Di sini tadi sempat disebutkan oleh Bepom bahwa produksi ini sebenarnya melibatkan orang-orang yang memang sudah berpengalaman di dalam dunia produksi kosmetika dan juga obat-obatan. Mengapa demikian? Karena setiap obat-obat yang dibuat di sini, yang diproduksi di sini tercatat dengan baik, saudara. Di sini bisa kita lihat bahwa ada rekam jejak seperti itu. Apa saja sih yang sudah mereka buat lalu ada berapa banyak kali percobaan. Di sini juga saya ingin menunjukkan, saudara, adanya distribusi yang tidak hanya di wilayah Jabodetabek saja. Karena kita mungkin berpikir bahwa produksi dilakukan di Jakarta Utara, di Pantai Indah Kapuk, di warehouse seperti itu ya yang memang tidak sesuai standar. Mungkin distribusinya hanya ada di Jabodetabek tapi tidak demikian. Di sini ternyata tertulis ada beberapa kode yang menunjukkan pemasanan dari daerah-daerah lain. Seperti di sini ada Lampung, LMP, lalu di sini ada DPS yang berarti dan pasar. Turun ke bawah kita bisa melihat di sini ada BGR yang berarti Bogor, Tangerang, lalu di sini juga ada banyak lain, Jambi bahkan. Jadi tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga bahkan di luar Pulau Jawa, saudara. Dan tadi sempat melihat bahkan sampai ke lantai yang ketiga. Saudara, di sini tim Liputan Kompas TV, saya dan Juru Kamera berhasil melihat dan menemukan bahwa bahkan ada penggunaan bahan-bahan yang menurut dari Bepom tidak sesuai dengan aturan yang ada bahkan untuk produk kosmetika, bukan obat. Kembali lagi, kenapa Bepom bisa melihat dan akhirnya melakukan pengungkapan dan bahkan penindakan untuk dari warehouse yang digunakan menjadi tempat produksi ini? Karena kosmetika ini menggunakan zat-zat obat seperti itu, makanya menjadi ranah dari Bepom. Dan ketika diperiksa, tadi di atas ada zat yang digunakan merupakan pewarna makanan, yang berarti food grade. Dan ini tentu sangat perlu diwaspadai, perlu diketahui bersama bahwa segala bentuk kosmetika dan bahkan obat-obatan harus memenuhi grade farmateutical. Jadi bukan merupakan food grade, tapi grade farmateutical yang berarti dapat digunakan untuk obat-obatan. Pelapakan langsung dari tempat produksi ilegal kosmetika yang menurutkan zat obat-obatan di Pantai Indah Kapuk. Etwin Chan, Muhammad Andika, Kompas TV Jakarta. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, 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 K Terima kasih.